Oke, balik lagi dengan pelaut Kalimas S16. Kita kembali lagi membahas video seputar pelaut-pelaut pemula ya. Oke, check it out teman-teman. Pantengin terus ya. Oh yes! Oke, teman-teman setelah kemarin kita membahas bagaimana tips bagi pelaut pemula ketika sudah pertama sekali join di atas kapal. Namun sebelum kita membahas video selanjutnya, saya mau membahas lagi ya. Mengingatkan lagi kepada teman-teman pelaut pemula ataupun teman-teman yang ingin menjadi pelaut. Jadi, untuk menjadi pelaut itu dibutuhkan dokumen pelaut. Jadi, dibutuhkan beberapa sertifikat yang berhubungan dengan pelayaran ataupun dengan kapal supaya bisa menjadi pelaut. Ini menjawab pertanyaan dari teman-teman kemarin yang bertanya, Bang, di mana mengambil ataupun apakah model KTP saja bisa bekerja di atas kapal? Jadi, jawabannya adalah harus memiliki dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaut. Dan mengambilnya ataupun mendapatkan sertifikat itu ada di kampus-kampus pelayaran. Oke, kita lanjut videonya ya. Nanti kalau kurang jelas lagi, kita akan bahas lagi di next video. Oke, teman-teman sangat tidak jujur rasanya kalau saya memberikan beberapa tips kepada teman-teman menjadi pelaut sukses. Sementara saya masih stuck berada di pelaut Kalimas ini. Sudah hampir 8 tahun masih bekerja di pelabuhan Kalimas. Jadi, kalau saya memberikan tips bagaimana supaya sukses mendapatkan kapal-kapal yang lebih bagus. Saya rasa itu bisa menjadi tips bohong karena saya memang belum pernah merasakan mendapatkan perusahaan-perusahaan yang bernafid. Jadi, saya hanya menyarankan apa yang saya alami beberapa waktu belakangan ini di pelabuhan Kalimas ya. Jadi, teman-teman dari saya sendiri sebagai pelaut yang kurang lebih sudah berpengalaman ya dari 2010 dan masih begini-begini aja belum berkembang. Jadi, saran saya bagi teman-teman adalah silakan ikuti jenjang karir yang ada di sekolah-sekolah pelayaran. Jadi, nanti teman-teman dari rating ke Ebel kemudian ke Ijazah 5. Itu kan ada jenjang waktunya, ada persyaratan berapa tahun baru bisa mengambil ijazah berikutnya. Jadi, kalau bisa teman-teman usahakan tepat waktu. Misalnya nih, dari rating ke Ebel 1 tahun. Jadi, ketika pas sudah cukup waktu 1 tahun, teman-teman langsung update ijazahnya. Jadi, antisipasinya adalah ketika teman-teman sudah mengetahui jenjangnya 1 tahun nih baru bisa update ke Ebel. Jadi, teman-teman harus siapkan dana dan cari informasi-informasi di kampus supaya bisa menabung dan mencapai target seperti itu. Jadi, saran saya seperti itu. Nah, teman-teman saya menyarankan seperti ini karena apa yang saya alami selama ini itulah faktor yang menurut saya kalau dibilang gagal enggak juga. Cuma itulah faktor di mana saya masih stuck ataupun bertahan atau begini-begini aja. Jadi, teman-teman kalau mau maju silahkan upgrade ijazah teman-teman sampai ya kalau dari saya sih, kalau misalnya kita dari umum ini ijazah 3 sudah bagus. Tapi, lebih dari itu lebih bagus lagi. Beberapa cerita dari teman-teman pelaut senior memang banyak mereka yang kalah bersaing sebelum berperang. Jadi, mereka tidak memiliki dokumen-dokumen pelaut yang lebih baik ataupun yang diinginkan oleh perusahaan-perusahaan yang lebih punafit. Jadi, mereka harus menarik diri dan kembali ke pelabuhan kalimas ataupun sekelasnya gitu ya. Yang penting mereka dulu bekerja dulu aja lah gitu. Karena memang tidak cukup alat perangnya. Jadi, poin utamanya ataupun intinya dalam dunia pelayaran untuk menjadi sukses tidak cukup hanya skill tetapi juga dengan dokumen-dokumen pelaut yang lebih tinggi lagi akan mempermudah kita untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Oke, teman-teman. Sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman untuk tetap semangat setiap harinya. Terutama untuk teman-teman pelaut pemula. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi berbagi pengalaman. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.